Selamat siang Bapak Ibu 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 Terima kasih 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 Saya mengatakan salah satu modret anak jauh bermain Saya tadi di luar guru kesusulan ada berbicara tentang game gitu ya tadi ya Ada berbicara Saya jadi kemudian Oke, persamaan kita Kalau jadi malik tua selalu dikenalkan Selama tua Anak-anaknya susah sekali diatur sebagai jauh game Bapak ibu ternyata kok jauh anak itu bermain Game itu kan berarti permainan Jadi memang kita tahu mereka suka sekarang game itu memang programnya Jadi ini yang mungkin perlu kita pahami sebagai Oh iya ternyata kok jauh anak memang ini bermain Ya ini bisa menjadi sebuah kekuatan sebenarnya Bahwa menjadikan permainan itu menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah Terima kasih 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 ada inksi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat jadi pengargaan selama ini setelah saya pendapatan ini ada banyak yang mau buat saya di beli karena beberapa waktu yang lain sampai dengan hari ini saya masih harus beri-ribat karena itu terjadi sebelum saya kehidupi ini saya kadang-kadang untuk tugas dan terbaik saya berikan pengargaan saya harus berubah karena ternyata pemberian reward pengargaan itu nanti kita akan belajar itu bahwa itu ternyata tidak efektif kemudian dirusi bahwa orang dewasa berlibat untuk memaksa itu seperti yang ada di dalam pemikiran kita kemudian apa bedanya stimulus flash call dengan daily control yang kita apa para bitma yang ditambah disini kita diharapkan bisa berpikir dengan daily control stimulus flash call mengatakan kalau kita mencoba mengubah orang agar perpanangan sama dengan kita jadi stimulus flash call itu mengubah orang supaya orang itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita seperti kita kepada mulut tetap kita di pemberang mengatakan kita berusaha mengalami pandangan orang lain jadi fokusnya itu kepada anak bukan kepada dia atau sama dengan saya kemudian stimulus flash call itu melihat ini bahwa berlaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu kesalahan seringkali kita melihat anak-anak berkosalah kita perbincangkan dengan bersama buruk bapak kemudian kalau buruk lain berkata mendengar ada yang menambah-nambah dia itu begini-begini perlaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan sedangkan dari control itu meyakini bahwa semua perlaku itu memiliki tujuan bapak sebuah kesalahan pun itu anak pasti ada alasan tiba-tiba apa yang dia lakukan kemudian stimulus flash call meyakini orang lain bisa menurut saya tapi dari control mengatakan hanya anda yang bisa mengontrol diri anda jadi hanya anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri sebenarnya kita meyakini dari control seperti misalnya yuk anak ini dirinya memalukan yang punya punya apa punya pengetahuan untuk berubah itu sebenarnya dari control gitu artinya ada motivasi dari dalam jadi anak artinya punya motivasi dari dalam untuk berubah jadi kita meyakini itu tapi seringkali itu artinya pulau dan susu kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau saya di control mengatakan anda tidak bisa mengontrol orang lain kemudian stimulus flash call mengatakan pemaksaan ada pada saat kejutan datang jadi seringkali ketika kita mengharapkan dengan kasih gitu membujuk kemudian tetap gagal dipaksa anak harus dipaksa ya seperti itu tapi dari control mengatakan bahwa kolaborasi itu menciptakan tidak di dalam dari anak diberikan anak belajar untuk berpikir tentang bagaimana kalau seperti ini karena disiplin ini yang saya agak kaget karena selama ini saya memahami bahwa disiplin disiplin diri membuat orang membagi potensinya menuju sebuah tujuan asal kata apa disiplin itu dari murid Sokratus dan Satu itu mengatakan bahwa disiplin diri membuat orang jadi tujuan disiplin adalah membagi potensi sekolah untuk mencapai sebuah tujuan yang dia berjaya jadi apanya disiplin itu nah budaya kita membiarkan anak-anak disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan pekat Tuhan jadi ganti dengan pekat Tuhan sebenarnya kita diharapkan untuk membuat anak-anak itu memiliki motivasi yang sering kita lakukan adalah motivasinya eksternal salah satunya adalah anak-anak melakukan sesuatu dengan alasan memindahkan ketidaknyamanan atau berkuma atau seperti kita saya tidak mau buat RPP karena nanti disebutkan di grup BK jadi kita akan mengumpulkan nanti kelihatan tidak disiplin seperti itu nanti akan kena sanksi oleh atasan seperti itu itu motivasinya eksternal sedangkan ada juga motivasi eksternal yang mungkin ini sedikit lebih kelihatan positif dia itu sama saja sebenarnya dia itu mendapatkan simbalan dari orang lain jadi kalau saya melakukannya dan melakukan ini nanti saya akan mendapatkan keratian mungkin akan mendapatkan kenaikan apa-apa seperti itu jadi untuk simbalan satu dan juga ini aktivasinya bersifat eksternal sementara yang ketiga disiplin positif ini dibutuhkan motivasi yang menentang jadi saya melakukan sesuatu saya datang tepat waktu tidak terlambat bukan karena takut di hukum ya gitu tetapi karena saya ingin menjadi orang yang tepat waktu saya saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu menghargai peraturan gitu ya jadi ini motivasi internal ini yang kemudian mencoba ditumbukkan gitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya gitu gitu kemudian ya merdeka menurut kejadian antara itu tidaknya terlepas dari perintah akan tadi juga catat memerintah diri sendiri jadi bapak ibu sebenarnya ini intinya budaya positif seringkali kita mengatakan perasaan peras jadi kamu tidak boleh begini kamu tidak boleh begini gitu ya seperti itu dan itu sifatnya apa namanya anak ada terima gitu ya jadi masuk kelas harus tenang atau apa peraturan itu tidak mau buat anak berpikir dia udah terima aja tetapi kita mau membantah sampai di keyakinan kelas keyakinan kelas ini mencrimulus orang-orang anak untuk berpikir seperti begini yuk anak-anak kita hari ini meyakini bahwa belajar itu sesuatu yang penting ya keyakinan yang kita tunjukkan adalah bahwa belajar itu sesuatu yang penting maka nanti diturunkan kelas laborator karena belajar itu sesuatu yang penting maka ya wajib menerjakan tugas seperti itu kemudian ketika pembelajaran kenapa HP tidak boleh digunakan kan kalp-kala tidak boleh menggunakan HP yang bisa digunakan tapi keadaan kelas menampakkan bahwa belajar itu sesuatu yang penting bagi kita ya maka hal yang dijangkau buat kita belajar tidak boleh kita gunakan tapi takat-takunya ya maka itu harus disimpang kita tidak harus dibilangkan dalam membelajar kemudian kita menciptakan lingkungan yang positif kemudian atas tumbuh budaya yang positif kemudian kita meneliti peraturan dalam lupa pasu tadi karena saya ingin menjadi orang yang mengerjai budaya mengerjai perasaan sekolah mengerjai orang lain dengan dana bapak-bapak jadi untuk mendukung motivasi yang selisif itu membalikkan nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan sisi seseorang yang tak ada jadi ketika dia mempunyai motivasi dari dalam melalui keyakinan-keyakinan yang sudah diseparat bersama dia dapat dia melakukan bukan karena ada hukuman atau karena ingin dapat pendapatan tapi memang saya memang saya memang harus menggunakan asker jangan berlari segelas atau koridor ini bicara tentang manusia ini yang saya tadi bicara bahwa saya sempat bicara bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada alasan kesalahan pun itu pasti ada alasan yang lain-lain itu yaitu satu kesalahan itu bisa melakukan sesuatu karena dia punya kebutuhan pendidikasi kebutuhan kita kasih satu kedua kebutuhan penguasaan jadi saya kalau saya ingin diketahui bahwa saya bisa melakukan ini atau juga kalau kesenangan misalnya dia yang suka nge-game dan semangat dan marah karena dia merasa dimana itu sebuah kesenangan itu ada juga yang begitu target kita manajer saya pak saya lebih membuat orang merasa bersalah dan jadi teman dan selama ini itu saya yakin sebagai sofi yang sudah berbual sekali kalau kita sebagai manajer itu akan menguatkan ini bagi manajer akan membuat anak mengevalosi sendiri bagi cara jangan memotong pertanyaannya adalah selama ini bagaimana posisi kita selalu belajar ini piron ini sudah merkan kalan keburu gitu dalam hitungan juga lalu bisa menjadi pemotor jadi menjadi tonen juga ada dan kita jadi manajer piron ini sudah mengembangkan perang keburu gitu dalam hitungan juga guru bisa menjadi pembentor 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 menjadi tonen juga ada dan kita akan menjadi manajer restitusi itu menciptakan kondisi untuk menurut keserangan nanti ada tiga talah ya jadi setelah tiga talah yaitu menurut pembentor kejahitan kemudian sekali berhasil tindakan entara dan menyatakan keyakinan jadi kita perempati dengan dia oh ya kamu tidak sendiri ada juga yang akan melakukan kesalahan ini jadi membuat dia tidak menjadi posisi yakin ibu tidak sudah memilih mengerti setidaknya mencari siapa yang salah tapi ibu ingin kita bersama-sama menerima solusi dari masalah ini seperti itu kemudian untuk membuat tanah dia merasa gagal tanah menjadi positif secara dari ini dan yang berdua ini pada tindakan yang salah dia harus memataukan talannya gimana kemudian menayangkan keyakinan keyakinan kita seperti apa harusnya seperti apa kemudian untuk selanjutnya dan dikerjakan oleh selanjutnya baik sampai disini topatudu keberlang kita terima kasih untuk waktu persempatan yang diberikan bersama-sama kita akan menutup dalam jelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk berbagi dengan teman-teman dan melihat respon yang cukup baik bahkan saat share untuk budaya positif teman-teman menyambutnya dengan positif kemudian juga anak-anak merasakan penerapan prinsip-prinsipnya itu sesuai dengan apa yang mereka rindukan selama ini hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana ke depan bisa membuat keputusan-keputusan di dalam program terutama program kesiswaan yang disesuaikan dengan sekolah mengenai budaya positif ini terima kasih